Timnas Fofinam Indonesia berhasil mempersembahkan satu medali emas dalam gelaran SEA Games ke-31 di Vietnam. Medali emas tersebut didulang lewat atlet Fofinam asal Tabanan, Bali, Manik Trisna Dewi Wetan. Turun di dua nomor berbeda, ia juga berhasil mencuri satu perunggu untuk Indonesia. Selengkapnya terkait keberhasilan atlet tanah air ini akan dilaporkan rekan Gilbert Samsandro, reporter warga kota yang siap dengan informasi lengkapnya. Silahkan rekan. Iya dia, atlet dari Fofinam, seni bela diri Sofofinam, turut ikut serta dalam gelaran SEA Games 2021 yang berlangsung di Vietnam. Salah saat dari Fofinam sendiri mengirimkan 10 atlet yang mengikuti enam nomor atau kategori pertandingan dalam pergelatan SEA Games tersebut. Dan Fofinam sendiri, cabang olahraga Fofinam sendiri berhasil memboyong enam medali dengan satu medali emas dan lima medali perunggu. Dan semua kategori dan ikuti timnas Fofinam Indonesia berhasil menyarabat gelar. Salah satunya adalah peraih emas Fofinam untuk Indonesia yaitu Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisnadewi Wetan, atlet cabang olahraga Fofinam yang meraih dua medali sekaligus yaitu medali emas dan juga medali perunggu. Perungguan medali tersebut disahabat Manik Trisnadewi setelah sembilan tahun ya, sembilan tahun terakhir mendapatkan medali pada SEA Games 2013 di Myanmar. Torehan medali perdana di Rahiman Nik yaitu pada SEA Games 2011 dengan meraih medali emas pada SEA Games 2011 dan dua tahun kemudian meraih pelunggu. Dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih karena kembali dipercaya oleh tim ofisial dari Fofinam, Trisnadewi Akhirnya kembali diturunkan untuk dalam gelaran turnamen Ajang Nasehat Tenggara tersebut. Dan untuk selama menjalani perhelatan SEA Games 2021, Manik mengaku tidak mengalami kendala yang cukup berarti bagi dirinya ataupun rekan timnya tersebut. Karena memang para atlet dari tim Nasofinam Republik Indonesia telah melakukan persiapan di Markas Pelatihan Nasional atau Pelatihan Nasofinam di Bali jauh sebelum gelaran dimulai atau satu tahun menjalani training center. Padahal saat itu 10 atlet yang seharusnya dikirin belum ditentukan. Jadi para atlet telah berlatih maksimal untuk memberikan hasil yang terbaik dalam gelaran SEA Games 2021 Vietnam. Demikian, ya, aku nak sampaikan. Baik, berikut Tribunus ada keterangan dari Nikusti Agung Ayuman, Trisnadewi Betan, Meraih Badali Emas di SEA Games Vietnam. Selengkapnya kami tampilkan. Apa yang membawa kelas dan kelas? Baik, baik-baik, 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 baik-baik. Tentunya terima kasih kepada orang tua yang telah menutupi suami dan anak. Dan akhirnya saya sampai di sini dengan perolehan satu kemas dan satu. Kedala selama pertandingan? Tidak ada sih sebenarnya. Tersyukur, kesehatan saya malah. Kesaingan terberat itu negara mana saat bertandingan? Untuk kategori yang saya ikuti, saya yang terberat masih Vietnam. Kebetulan Vietnam juga pelatih, pelatih saya dan itu saya yang terberat. Ada perasaan ragu nggak waktu naik untuk menerima? Siap, tidak. Yang terdekat 2023, mudah-mudahan kita akan optimalkan DC Games di Kamboja ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.